Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dikenangkan nama saya Yawakafi Diki Nomor hadiah 41 Dari kelompok 3 Di sini saya akan menggunakan Langkah-langkah musik agi buku Menggunakan Membelai Jadi buku yang akan digunakan Nanti adalah Buku Kaudik Diki Sarangan Semina Oli Yang pertama Kita buka aplikasi Membelai desktop Dan Lampilan seperti ini Klik icon Add Dan add entry di manual Kemudian Pada bagian type Kita Karena kita memakai buku Jadi buku type Dari buku Selanjutnya Kita lengkapi informasi yang dikutikan Seperti judul Yang penulis Tahun Kalaman Dan lain-lainnya Jadi ini Ini Yang lain Lampilan Kukun 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 Lampilan Lampilan Datuk Kukun 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 Kita akan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan diku tadi dan kami pada tampilan selesai ini klik ikon mark reference dan klik dengan e-commerce ketika kita tambahkan dan mulai klik 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 dan secara otomatis akan tertambahkan di dasar sepakat seperti yang di lihat di ekonomi selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah infikasi e-book dengan nilai yang pertama saya buka aplikasi nilai desktop ada tampilan awas seperti ini klik tokan add file lalu pilih file e-book yang akan dikitasikan disini saya menggunakan pilih cinematography by Patrick Heating saya klik open yang dikit tadi sudah ditambahkan ke dalam dukungan yang lain lalu kita kembali ke layar yang akan diambil kucitannya dan lalu dikitasi di akhir Sarago di akhir Sarago selamat menikmati 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 insert citation klik go to Mendeley lalu pilih majalah yang akan disitasikan setelah itu klik site lalu akan muncul tampilan format Mendeley atau citasi Mendeley dari e-magazine lalu untuk kalian yang ingin menambahkan daftar pustaka dari citasi yang telah ditambahkan kalian bisa sama yaitu membeli menu referensis namun yang membedakan adalah dengan insert bibliografi lalu akan muncul format daftar pustaka dengan Mendeley dari citasi magazine sekian penjelasan dari saya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Medjana Salsabila akan menjelaskan mengenai citasi Mendeley untuk newspaper pertama buka aplikasi Mendeley anda lalu untuk menambahkan file newspaper ke Mendeley kalian bisa klik add yaitu dengan add files add folder ataupun add entry manually untuk add files kalian bisa menambahkan file newspaper kalian untuk add folder juga sama seperti itu dan untuk add entry manually kalian bisa menyisinya dengan cara memilih tipe yaitu newspaper lalu isi judul newspaper nya isi publikasi tahun dan sebagainya kalian isi dan setelah itu klik save kita akan menambahkan file newspaper Bahkan file newspepernya, kalian bisa mulai mencitasikan ke dalam Microsoft Word Anda atau file Anda. Caranya, dalam Word, kalian pilih menu references, lalu insert citation, setelah itu go to Mendeley, setelah itu pilih file newspeper yang akan disitasikan, lalu klik site. Setelah itu akan muncul format citasi newspaper dengan format Mendeley. Dan untuk jika kalian yang ingin menambahkan daftar pustaka, kalian bisa ke menu references lagi, lalu insert bibliografi, maka akan muncul format daftar pustaka dengan format Mendeley dari newspaper yang telah kita citasikan tadi sebelumnya. Sekian dari saya, penjelasannya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kak Kudia Rahman. Di presentasi kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan Grammarly. Nah, Grammarly sendiri ini adalah aplikasi atau website yang dapat membantu kita untuk mengkoreksi bahasa Inggris yang kita gunakan. Nah, jika kamu belum punya Grammarly, Grammarly ini tersedia ada di PC, di mobile, di website juga bisa, dan juga di Macbook. Dan bisa juga konekti ke Windows dan Microsoft. Nah, kalau kamu belum punya akun Grammarly, maka biasanya nanti tampilannya akan muncul seperti don't have an account atau sign in. Nah, jika belum punya akun, maka klik don't have an account. Nanti setelah klik di sana, akan ditujukan ke halaman untuk registrasi dahulu. Nah, registrasi ini biasanya bisa lewat email Google, Facebook, atau tidak email kita bikin sendiri. Kalau sudah punya akun, maka tinggal klik sign in saja. Nah, kalau sudah sign in, maka yang keluar tampilannya pertama adalah seperti ini. Nah, ini adalah home dari Grammarly. Di sebelah kiri ada My Grammarly, yaitu home. Di bawahnya ada akun, di mana yang berisi biasanya itu seperti untuk menghenti password, menghenti email, dan juga menghenti bahasa. Kemudian ada premium, di mana jika kita ingin menggubah akun menjadi akun premium. Nah, lalu di sini ada beberapa dokumen yang sudah pernah kita gunakan untuk mengecek kebenaran bahasa Inggrisnya. Nah, jika kita ingin mengecek bagaimana bahasa Inggris atau kata-kata atau kalimatnya yang salah, maka kita klik new. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Di mana di sebelah kanan ini ada beberapa suggestion jika nanti kita sudah meng-submit atau mengetik kata yang kita ketik. Nah, di pojok kiri atas ada tiga garis jika kalau kita klik akan keluar yaitu My Grammarly, yaitu home. Kemudian ada new document, ada import dokumen, export, print, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita bisa mengetik kata yang kita mau. Misalnya, he, are, us, to be. Nah, nanti biasanya kalau misalnya sudah diketik seperti ini, di samping kanannya akan muncul suggestion-nya yaitu kata apa yang salah. Nah, di sini kata yang salah biasanya di garis bawah ini berwarna merah. Nah, di sini catanya adalah art. Nah, art itu seharusnya menggunakan is. Nah, di bawahnya juga ada pendeskripsinya kenapa harus menggunakan is. Nah, jika untuk ingin langsung membenarkannya, klik saja kata yang benarnya. Nanti dia akan otomatis terganti seperti ini. Nah, itu kalau misalnya untuk kita mengetik sendiri. Kalau misalnya kita sekarang meng-import dokumen yang sudah kita punya, kita klik ini. Kemudian import dokumen. Lalu ini ada dokumen yang sudah kita punya. Di sini saya mengambil jurnal milik orang. Tunggu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah golosnya. Nah, di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Psychological Perspective on Interpersonal Communication milik dari S. Ramaraju, MAMP, PHD. Dari Research Scholar, Department of English, College of Engineering, Gandhi, Ani University, Chennai, Taminadu, India. Nah, nanti di sini akan muncul suggestion-nya yang berupa kata-kata atau kalimat-kalimat yang kurang tepat. Nah, seperti ini. Di sini ada kata word yang salah. Kita bisa lihat di sini yang salahnya adalah word-nya itu, W dan O-nya terpisah dan spasi. Seharusnya tidak spasi. Jadi nanti kita klik saja kata yang benar ini. Nanti dia otomatis akan berganti sendiri menjadi kata yang benar. Nah, seperti ini. Dia sudah benar katanya. Nah, di bawah-bawahnya ini ada lagi kata-katanya. Kita tidak usah susah-susah cari ke bawah kata apa yang salah. Kita tinggal klik kata di sini saja. Nanti setelah kita klik, dia akan langsung otomatis menuju ke kata yang kita klik ini. Nanti kita bisa langsung benarkan. Nah, kalau kita sudah selesai untuk membenarkan semua kata atau kalimat yang ada di sini, maka kita bisa menyimpannya. Dengan klik ini. Ini biasanya otomatis tersimpan ya. Nah, kita bisa klik export. Nah, jadi untuk seperti ini bisa kita tambahkan saja misalnya revisi. Betul itu tanda bahwa dokumen yang ini sudah benar langsung revisi. Dan kita bisa klik save. Maka dokumen kita akan otomatis tersimpan langsung di komputer. Nah, jika sudah selesai menggunakan Grammarly ini, kita bisa meng-lock out-nya ataupun tidak. Jadi, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haureda Feiza Amreli, nomor hadir 16. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Ternitin. Yang pertama, buka di web Ternitin, www.ternitin.com Lalu masukkan email address dan password. Begin. Lalu, tekan Ternitin 2.1 ini. Lalu tekan submit. Lalu tekan judulnya. Isi nama judul. Lalu pilih filenya bisa dari Dropbox, Google Drive, ataupun dari komputer. Tapi sekarang kita bakalan pakai yang dari komputer. Lalu, pilih file yang akan digunakan. Tekan open. Selanjutnya, tekan upload. Pada bagian ini, kita akan diminta untuk mengkonfirmasi apakah benar file yang ini yang akan diturnitin. Jika sudah yakin, tekan confirm. Dan sekarang kita tinggal menunggu Ternitin untuk bekerja. Sekarang sudah memproses, dan prosesnya biasa memakan waktu 1 jam. Sekarang, Ternitin sudah selesai bekerja. Dan kita tinggal melihat hasilnya. Yang pertama, kita tekan view. Lalu di sini terlihat semua yang terkena Ternitin. Untuk mendownloadnya, tekan logo download. Lalu, tekan current view. Kita tunggu beberapa saat. Dan akhirnya terdownload, dan silahkan dicek bahwa itu adalah file Ternitin yang sudah didownload. Terima kasih. Selamat menikmati.